Pemirsa, tak ada yang bisa tahu pasti kapan ajal akan menjemput. Namun seringkali ada pertanda atau firasa sebelum datangnya maut. Lalu siapa saja yang bisa merasakannya? Berikut laporan khas redaksi. Tak ada yang mengira, status permohonan maaf di akun jejaring sosial milik Ujai ini akan jadi status terakhirnya. Ujai menuliskan status ini Kamis Malam dari sebuah warnet. Teman-teman Ujai bahkan menanggapinya dengan komentar-komentar dengan nada bercanda. Ujai atau Muhammad Huseifah adalah salah satu dari sembilan korban tewas dalam kecelakaan maut di kawasan Tugutani, Gambir, Jakarta Pusat. Beberapa hari sebelum kecelakaan yang merenggut jiwanya, Ujai memang terlihat berbeda. Sikap Ujai yang biasanya humoris berubah menjadi pendiam. Namun tak seorang pun yang menyangka ini adalah pertanda akan kepergiannya. Masih lekang dalam ingatan, kesedihan keluarga dan kerabat saat da'i sejuta umat Zainuddin MZ meninggal dunia pada Juli tahun lalu. Sebelum berpulang, Sang Kiai sempat menjalani rutinitasnya mengaji dan membaca usai sholat subuh. Bahkan ia sempat berdiri di atas balkon untuk melihat bangunan masjid yang dibangunnya. Seakan tahu ajal akan segera menjeput. Di hari ia berpulang, Almarhum meminta penjaga untuk membersihkan masjid. Pesan terakhir Zainuddin MZ bisa jadi merupakan pertanda kepergiannya. Percaya atau tidak, pertanda akan kepergian orang tercinta memang bisa dirasakan. Seperti yang dialami Ibunda Almarhumah Virginia Anggreni, istri Sebu Jamil yang meninggal dalam kecelakaan di Tol Cipularang awal September 2011 lalu. Dalam ajaran agama Islam memang mengakui adanya sebuah firasat sebelum seseorang menjeput ajal. Firasat atau pertanda sendiri hanya bisa dirasakan oleh seseorang yang akan meninggal dunia. Keluarga dan kerabat baru menyadari adanya firasat setelah mereka ditinggalkan. Jadi ada, itu dilapat, tanda-tanda itu boleh jadi Allah berikan kepada orang yang akan meninggal. Tapi biasanya kita, orang yang dekat dengan mereka, pada waktu mereka ngomong begitu tidak mengerti. Begitu mereka meninggal, baru kita mikir, oh pantesan kemarin nyiumin saya kata emaknya. Oh pantesan, kemarin nyurus di Facebook begini. Walau pertanda sudah bisa dirasakan, namun tak ada siapapun yang tahu kapan ajal akan menjemputnya. Firasat kematian hanya bisa diseratkan tanpa bisa ditawar apalagi dijugah. Hanya sang maha esalah yang menentukan hari akhir umatnya. Firasat akan datang yang maut seharusnya menjadi pelajaran bagi mereka yang ditinggalkan. Kematian pasti akan datang. Tak ada jalan terbaik selain mempertebal iman dan lebih bertakwa kepada sang pencipta. Doni Sanjaya, Andri Sumaria, Jakarta